Belajar Matematika, Asik dan Kreatif bersama Apik Oke, kali ini kita akan luas tabung ya Jajarinya 7, tingginya 10, berapa luasnya? Oke, luas tabung ini, kalau tabung kita bedah Maka, jadilah ada 2 lingkaran ya Yang satu adalah atap lingkaran, yang kedua adalah alasnya Sedangkan dinding tabung, nah dinding tabung ini menjadi persegi panjang Dengan tingginya T, tinggi dan K Kemudian panjangnya ini adalah lingkaran yang dibedah Jadilah keliling lingkaran, 2 PR gitu ya Oke, maka luas tabung total, kalau keseluruhannya adalah 2 lingkaran, dimana alas tambah atap dan sebuah persegi panjang Oke, misalnya jari-jarinya ini 7 Maka kita akan menghitung luasnya adalah 2 lingkaran, 2 kali PR kuadrat Gitu kan, yaitu lingkaran atas dan lingkaran bawah Ditambah persegi panjang Persegi panjangnya adalah panjang kali lebar Oke, disini panjangnya T misalnya boleh Nah, lebarnya 2 PR disini Nggak masalah, jadi T kali 2 PR Gitu ya Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik Kita tinggal masukkan saja, kalau jari-jarinya 7 Kita pilih P-nya nanti 22 per 7 ya 2, ini tadi lingkaran yang atas dan alas gitu ya 22 per 7 kali 7 kuadrat Gitu ya, kreatif ini ya, kuadratnya sama 7 Ditambah tingginya berapa tadi? Tingginya diketahui 10 kali 2 PR ya Kan, dikeliling lingkaran P-nya adalah 22 per 7 kali 7 Joret 7-nya Oke Kita sudah tahu 2 kali 22 kali 7 adalah 154 kali 2 adalah 308 Oke, ditambah Disini 2 kali 22 44 kali 10 berarti 440 Tinggal kita jumlahkan saja 748 Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik Nah, kita akan latihan lagi untuk luas tabung Jadi, terdiri luas tabung itu dari lingkaran atas PR kuadrat dan alas ya PR kuadrat lagi, 2 PR kuadrat Kemudian, 2 lingkaran dan persegi panjang ya Jadi, kalau tengahnya ini kita bedah, ini menjadi T Gitu ya, menjadi T Oke Dan ketika kita bedah, lingkaran atas menjadi lingkaran atas Yang bawah jadi bawah Tapi panjangnya ini, P Adalah Keliling dari lingkaran PR kuadrat, gitu Eh, 2 PR ya 2 PR Atau PD Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, kalau kita latihan untuk kali ini Kita coba Seandainya yang ditanya adalah tabungnya tidak punya tutup Ya, ya berarti kita tidak perlu menghitung lingkarannya Kalau tidak punya alas, ya tidak perlu kita hitung Ya, jadi disesuaikan saja Contohnya paman Apik ini yang lengkap Oke, jadi 2 kali PR kuadrat, gitu ya, lengkap Ditambah Panjang kali lebar, ya Panjang kali lebar, oke Panjangnya adalah T Gitu, lebarnya adalah keliling dari lingkaran ya 2 PR Ya, jadi 2 Karena jari-jarinya 7, P-nya kita pilih 22 per 7 Kali R kuadrat 7 kuadrat Coret kuadratnya, ya Sama 7-nya Ditambah T-nya disini adalah 20 Kata soal P-nya 22 per 7 Kali R-nya 7 juga Coret ya, 7 Kita sudah hitung 22 kali 7 adalah 154 Kali 2, 308 Ditambah 20 kali 2 Gitu ya 20 kali 2 adalah 440 Hmm Oke Tingginya 20 ya Kalau yang tadi Kita kalau Balik ke slide yang sebelumnya Oh, ini tingginya 10 ya Tingginya 10 2 PR Nah, kita Yang ini Oke Ini 2 PR-nya Belum kita tulis 2-nya tadi ya Nah, ada 2-nya disini ya Jadi kali 2 lagi Yang 440 ini Oke Kali 2 lagi jadi 880 Jadi 880 ditambah 308 Gitu ya Oke 880 Ini ditambah dengan 308 Kita peroleh Sama dengan 1188 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik